Nelayang Teluk Perigi Kejabatan Watulimu, Kabupaten Teringgalek kembali menggelar tradisi ritual sembonyo. Tradisi ini merupakan bentuk sedekah laut sebagai wujud syukur atas hasil laut yang sudah dinikmati para nelayang. Dalam kesempatan ini, Bupati Teringgalek juga menyampaikan ajakan terhadap nelayan untuk terus menjaga kelestarian alamnya. Prosesi sembonyo diawali dengan kirap tumpang raksasa dan sesaji dari rumah sesepu nelayan menuju pantai Perigi. Tumpang dan sesaji kemudian dilarung ke laut oleh para nelayan dengan menggunakan perahu hias. Tradisi sembonyo ini merupakan bagian dari budaya maritim masyarakat pesisir di Teringgalek. Tradisi ini tidak hanya menjadi bentuk rasa syukur atas hasil laut tetapi juga sebagai doa untuk keselamatan para nelayan dan kelestarian laut. Bupati Teringgalek, Muhammad Nur Arifin alias Mas Ipin menyebabkan rasa syukur atas hasil laut yang melimpah di Teringgalek. Ia juga menyampaikan doa mendalam untuk peranan lain yang hilang beberapa waktu lalu dan hingga saat ini masih belum ditemukan. Melayu itu hilang setelah mengalami kecelakaan laut beberapa waktu lalu. Satu kegiatan rutin, event rutin tapi bukan sekedar event tapi ini juga termasuk bentuk syukur dan juga berdoa. Jadi tadi di kesempatan kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat, kita mengirim doa kepada seluruh nelayan yang sampai hari ini belum ditemukan. Semoga Allah memberikan takdiran terbaiklah untuk beliau-beliau dan juga seluruh warganya. Semoga seluruh kekuatan. Dan selanjutnya juga kami sampaikan karena memang ternyata climate change ini surreal gitu. Climate change itu nyata ada kaitannya dengan kita menjaga lingkungan, menjaga agar cuaca ekstrim itu tidak terjadi secara beruntun. Maka saya tadi mengajak dari bulu ke gilir, laut kita ini kehidupan kita jadi dijaga kebersihannya, dijaga kehormatannya, tidak kemudian membawa sampah sembarangan, tidak mengotori. Termasuk juga melakukan cara-cara penangkapan ikan dengan cara lebih berkelanjutan. Jadi itu dan saya juga memberikan kabar kalau besok di tanggal 7 dan 8 kita punya event yang cukup banyak juga di daerah pesisir. Jadi saya juga mohon restu kepada seluruh warga khususnya di Watulimo, di Periki untuk kemudian ikut bersukarian merayakan atau mensukseskan acara tersebut. Lebih lanjut, Masipin juga mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian laut dengan tidak membawa sampah sembarangan dan melakukan penangkapan ikan dengan cara yang berkelanjutan. Masipin juga berharap agar para nelayan recukinya lajar dan hukum. Sehingga kegiatan seperti ini, kedepannya tidak hanya bisa memicu berkah dari hasil laut saja, tapi juga bisa memicu pendapatan dari sisi pariwisata. Harapannya ke depan tentu ya recukinya lancar, kemudian bisa rukum, sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini nanti bisa memicu tidak hanya daya tarik, memicu tidak hanya nanti berkahnya itu kepada tangkapan hasil laut mereka, tetapi bisa memicu juga pendapatan mereka di sisi pariwisata. Masipin juga menambahkan jika pendatanggal 7 dan 8 Juni 2024 akan ada tamu istimewa dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKSI dan Council of Asian Liberal and Democrat atau CALD. CALD sendiri merupakan kumpulan partai-partai politik se-Asia Pasifik yang konsen terhadap kerjakan-kebijakan yang perlu terhadap hak asasi manusia. Dengan banyaknya tamu istimewa ini diharapkan turut membawa berkah bagi delayan maupun warga terenggal lain-lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!